FPI itu hadir gara-gara dua ormas Islam yang gede itu udah jauh sama rakyat, yaitu Muhammadiyah dan NU, jauh ke bawah, mereka tuh elit-elit politik. Di dunia stand-up Indonesia, nama Panji Pragyi Waksono bisa dikatakan menjadi salah satu panutan bagi komika-komika muda. Kehadirannya sering ditunjuk menjadi juri untuk acara pencarian bakat di panggung-panggung stand-up yang diadakan di beberapa stasiun TV nasional. Ia pun kerap berkunjung ke komunitas-komunitas stand-up untuk memberi advice kepada juniornya, sehingga dirinya menjadi dekat dengan pelaku-pelaku stand-up. Belum lama ini, Panji melakukan video conference dengan dua orang komika, Afif Safi dan Fikri Kuning. Mereka bertiga membahas tentang kebijakan pembubaran FPI oleh pemerintah yang diunggah di kanal YouTube milik Panji. Secara kebetulan, Afif dan Fikri adalah orang-orang yang dekat dengan lingkungan FPI, di mana salah satu dari mereka adalah anggota FPI. Lu tuh gimana Fikri dulu tuh? Aktif di FPI atau ngikutin pengajiannya tuh gimana gue lupa? Dulu pernah masuk, Bang. Dulu pernah masuk. Pas sekitar tahun 2016 tuh yang 2-1-2 sebelum 2-1-2. Dalam perbincangan mereka di video tersebut, pembahasannya terasa ringan. Bahkan banyak dibumbui dengan canda tawa. Itu gue pernah debatin kayak, yaudah deh sekarang gini deh, Mama. Maksudnya kalau Mama menganggap Afif kurang Islam gitu kan. Terus ini aja. Yaudah, Afif sunat. Udah, sunat udah. Nggak, ini beneran nih. Gue pernah sampai ada di level waktu debat gitu. Misalkan gini mah, kalau mau sholawat, aduh enak-enakan sholawat dah sama Afif dah. Itu teman-teman Afif. Kalau mau tajuit, aduh bagus-bagusan tajuit dah sama Afif gitu kan. Kalau mau hafal-hafalan hadis, ayo aduh banyak sama Afif. 3-1, eh 3-0 kan skornya. Gue udah bilang, hadis, sholat, sama sholawat. Ayo sini, mau rajin sholat, ayo ambil 4-1 nih. Diginiin gue main nyokap gue, lu berani jihad nggak kebalap di comeback 5-4 skornya. Maklum saja, mereka kan komedian. Sampai saat Panji memberikan sebuah pernyataan yang menyebut dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dia bilang bahwa FPI itu hadir gara-gara dua ormas Islam yang gede itu udah jauh sama rakyat. Yaitu Muhammadiyah dan NU. Jauh ke bawah. Mereka tuh elit-elit politik. FPI waktu itu deket ke rakyatnya. Dulu nih FPI nih, tahun 2012 waktu itu kejadiannya. Kalau misalnya ada anak mau masuk ke sebuah sekolah, kemudian nggak bisa masuk. Itu biasanya orang tuanya ke FPI minta surat. Dibikinin surat sama FPI, dibawa ke sekolah, itu anak bisa masuk. Beberapa hari kemudian, video unggahan Panji tersebut menuai komentar tajam dari netizen. Tidak saja dianggap membela FPI, bahkan Panji juga dianggap menyinggung NU dan Muhammadiyah bahwa organisasi tersebut sekarang tidak dekat lagi dengan masyarakat. Beberapa pihak pun memberikan tanggapan. Salah satunya datang dari Gus Miftah. Saat Gus Miftah berbincang dengan Deddy Korbuzier di program podcast milik Deddy, Gus Miftah mengatakan bahwa saya malah merasa begini, Panji itu stand up di tempat yang salah. Stand up di tempat yang salah? Ya, ngelucu di waktu dan tempat yang salah. Mbok ya cari bahan lucuan yang lain lah. Ini nggak lucu menurut saya itu. Mbok ya, Panji kan temen lu, lu orang banyak bahan lah untuk ngomong. Ya mau ngomong yang lain saja, nggak usah ngomong NU, mau mati ya. Lu mau ngomong FPI terserah kok, kalau nggak ada urusan. Menurut Gus Miftah. Sampai dengan saat ini, belum ada tanggapan dari pihak Panji. Dan belum ada juga tuntutan resmi dari NU maupun Muhammadiyah. Semoga saja masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menjadi semakin keruh seperti yang terjadi pada Jerings SID yang kemudian berurusan dengan hukum. Sekian kabar dari Kabar Yu. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe.